Intelijen publik tahu mengenai tingkah laku Metro TV yang rasis, cenderung memihak kelompok dan golongan tertentu, serta amat sangat memusuhi umat Islam. Namun, akhirnya alasan dibalik semua itu terungkap. Berikut alasannya. 1. Metro TV bukan milik Surya Paloh Sebagian besar rakyat mengira bahwa Metro TV adalah milik Surya Paloh. Namun kenyataannya tidak demikian. Metro TV adalah milik James Riyadi dan Antoni Salim. Metro TV adalah milik PT, Media Televisi Indonesia, MTI, dan MTI adalah anak perusahaan dari PT, Multipolar, Lipo Group. LIPPO Group adalah kerajaan bisnis James Riyadi, seorang agen Cina Militari Inteligensi, hasil investigasi otoritas as atas Lipo GT. Kenapa Lipo Group sangat eksis di Indonesia? Lipo dibantu Global China Resources Ltd, sebuah garis bawah perusahaan kedok Cina Militari Intelligency. Garis bawah Lipo juga dibantu oleh Salim Group, ayah James, yaitu Muhtar Riyadi Atmantan di Rutbang BCA saat dimiliki Salim Group. Sehingga bisa dikatakan bahwa Lipo dan Salim adalah sekutu. Jadi, jangan heran jika Surya Paloh tidak punya kuasa dan kewenangan sedikpun dalam menentukan kebijakan dan arah Metro TV. Pemberitaan atau redaksi Metro TV semua bersumber dan atas persetujuan dari James Riyadi. 2. Agenda politiknya, sekulerisasi Indonesia dan hancurkan Islam. Jajaran Direksi PT Media Televisi Indonesia, berisikan mayoritas Cina, mayoritas non-Muslim, kecuali Surya Paloh yang dijadikan sebagai tameng, bumper, pengelabuan publik dan kamuflase konspirasi jahat terhadap Islam. Siaran Metro TV ditentukan oleh pemerintah, Elman Saragi, Lauren Stato, Putra Nababan, Andie F. Noya, Saur Huta Barat. Mereka non-muslim semua. Apakah itu Sara? Tidak. Tidak boleh menuduh Sara kepada non-muslim. Hanya muslim dan umat islami boleh dituduh Sara. Itu protapnya. Hanya umat islam Indonesia yang perilakunya Sara. Rasis, diskriminatif, teroris. Non-islam tak boleh dituduh seperti itu. Tidak boleh. Sama seperti perusahaan-perusahaan Lipo, Salim, Sinarmas, Gemala Group Del. Semua perusahaan Konglo Cina ini perlakukan islam sama dengan sampah kelas 3. Apalagi di Gemala dan Wahana Tata Group milik keluarga Wanandi. Tidak ada karyawan muslim I ditunjuk jadi direksi. GM, Des, Islam sama dengan Kusta. Itulah Metro TV I di dalamnya banyak konspirasi jahat ut memerangi kita. Demi kebaikan muslim. Tinggalkan Metro TV. Jangan tonton acaranya, agar ratingnya rendah. Terlalu keji ia memusuhi islam dan muslimin sejak 2012.